Bersama Bang Dan Pedia Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa negara di dunia yang benar-benar sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Jika Anda mencari petualangan yang ekstrim, maka ini adalah daftarnya. Bang Dan akan membahas 5 negara di dunia yang paling sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Korea Utara Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Akses ke negara ini sangat terbatas, dan hanya tur yang diorganisir oleh pemerintah yang diperbolehkan. Proses visa sangat ketat, dan wisatawan sangat diawasi selama kunjungan mereka. Bhutan Bhutan adalah negara yang indah dengan pemandangan alam yang spektakuler. Tetapi aksesnya dibatasi, untuk mengunjungi Bhutan, Anda harus membayar biaya harian yang cukup tinggi, dan menggunakan jasa tur resmi. Pulau Sentinel Utara, India Pulau Sentinel Utara adalah salah satu tempat paling sulit untuk dikunjungi. Pulau ini dihuni oleh suku pribumi yang sangat terisolasi, dan sangat anti terhadap tamu asing. Pemerintah India telah melarang kunjungan ke pulau ini, untuk melindungi suku tersebut. Antartika Antartika adalah benua yang ekstrem dan sulit diakses, untuk mencapainya, Anda perlu bergabung dengan ekspedisi khusus, dengan peralatan, dan pelatihan yang sesuai kondisi cuaca yang keras, dan medan yang sulit membuatnya sangat menantang. Kepulauan Komoros Kepulauan Komoros adalah destinasi eksotis yang kurang dikenal. Akses udara terbatas, dan proses visa seringkali memerlukan waktu yang lama, tetapi bagi mereka yang mencapainya, mereka akan menemukan keindahan alam yang belum terjamah. Itu dia, lima negara di dunia yang paling sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan, tapi bagi yang berani dan siap menghadapi tantangan, pengalaman ini mungkin menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidup. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian?